Intro Tolong, tolong siapa saja disitu tolong Ada manusia disini, tolong saya Sudah berapa lama saya disini Saya tidak tahu Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang Saya pun tidak tahu Mudah sir, engkau kah itu mudah sir? Ini saya, Atika, istrimu Dulu kamu ngantar saya ke Jakarta Lalu kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta Cengkaren Sampai setahun lebih kita sering berkirim surat Namun setelah musibah itu Surat-suratmu tidak lagi datang Kamu dulu sering bilang saya cantik Ini saya, Atika, istrimu Penyiksaan ini bikin saya jadi jelek Kecantikan saya sudah tidak seperti dulu lagi Kalau ada cermin di sini, saya pasti sudah bisa melihat bagaimana kondisi wajah saya saat ini Wajah saya saat ini pasti sudah seperti gombal busuk Dan tidak layak untuk dipandang Tapi mudah sir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya saja kan? Kalau memang itu benar Tolong saya, keluarkan saya dari sekampak ini Lalu kita pulang bersama Tidak perlu melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja Kita ini warga negara Indonesia Bukan warga negara Filipina Kita warga negara Indonesia Dimana para pejabat negerinya yang tidak peduli kepada kita Para dikawai seperti saya Kalau banyak uang, diperlah sampai habis tulang sum-sum Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu Diabaikan, tidak dipedulikan Mudah sir, itu kenyataan Kita binatang penghasil devisa negara Sebutan pahlawan hanyalah slogan Bukan kenyataan Cuma kayalah para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan Agar kelihatan bekerja di mata atas Dan disebut punya kesetia kawanan yang kuat terhadap sesama warga negara Sudahlah mudah sir, bicara tentang kekacauan Penanganan terhadap para dikawai seperti saya Selalu bikin dada sesak Mengapa? Karena mereka malas menanganinya Tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan Ya, karena tidak ada uang dan komisi yang berlimpah Dalam setiap kasus yang menimpa para TKW Kecataannya, para pejabat kita lebih senang Jadi bahan tertawaan, diplomat-diplomat asing Karena dianggap malas dan bodoh Tapi sok pintar Mana bisa memenangkan perkara Jika pembahasan dilakukan dengan bahasa Dengan bahasa tersan Sebelum maju pun Sudah kalah lebih dahulu Akibatnya kita yang selalu menjadi korban Kita para TKW yang selalu dikorbankan oleh para pejabat seperti itu Mudah sir, disini tidak ada apa-apa Telang, kalau siang Kalau malam gelap, pekat Tidak ada lampu Saya tersiksa, mudah sir, tersiksa Mengapa tidak menolong Lihat bekas-bekas di sekujur tubuh saya Pipi, dahi, kepala, punggung, dadah, paha Dan semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka Saya berteriak, menangis Bertanya, apa salah saya? Kamu indah, paksa Pacingan, pencuri, malik Tidak tahu diri Hanya teriakan rekan Itu yang saya dengar Saya bukan maling Saya tidak pernah mencuri Saya sama sekali Demi Tuhan Saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu Tolong saya, mujahir Sudah berapa lama saya disini Luka-luka di sekujur Tubuh saya sudah mulai mengatlin Bagaimana saya bisa bertahan Mereka kasih saya makan dua hari sekali Minuman di termasuk plastik yang sudah bocor Saya makan dan minum dengan piring dan gelas yang kotor Loh Saya teringat sesuatu Pada bulan ke-16 Masa depan saya Nasib saya mulai ditentukan Anak lelaki majikan Mengaku kehilangan uang Begitu juga anak perempuan mereka Lalu si majikan lelaki Kembali mengeluh hilang uang lagi Kali ini jumlahnya banyak Saya lah Itu Si kambing hitam Yang harus menanggung semua akibatnya Ya saya dibukuli lagi Saya disiksa seperti dibinatang oleh majikan saya Saya selalu berteriak Kesakitan Penyiksaan ini memang jelas-jelas Bukan sebuah impian saya Tapi saya mengalaminya Tidak apa Itu mungkin sudah menjadikan diri saya Namun Jika saja Perkaranya hanya berhenti Sampai masalah curi-mencuri Jenis kesenian Uang Mungkin saya tidak akan cengsara Seperti saat ini Tapi mentalitas orang kaya baru itu Sudah sedemikian Meracuni hampir setiap orang di negeri ini Mereka yakin bisa membeli apa saja Mereka yakin dengan uang Mereka berhak meniksa siapa saja Mereka tak lagi takut kepada hukum Bukankah uang mampu membungkam mulut hukum Di zaman modernan sekarang ini Mentalitas majikan yang berkuasa Sepenuhnya atas para pekerja Mudah sir Mengapa diam saja Kamu tidak percaya dengan cerita saya Demi Tuhan Saya bersumpah mahasuci Tidak ada lelaki lain Yang berani menyentuh kehormatan saya Dan jika itu terjadi Saya bisa bunuh orang Ataupun saya bisa bunuh diri Itu tekat saya Lelaki satu-satunya bagi saya adalah kamu Percayalah kepada saya mudah sir Jangan pergi Jangan berpali Jangan tinggalkan saya Saya butuh kamu Saya Biarpun kamu tidak nyata Kamulah satu-satunya harapan saya Saya juga tahu kamu marah Karena dulu Langsung saya tinggal Tidak pergi untuk bekerja di negeri ini Padahal kita menikah baru 3 bulan Tapi itulah rencana saya Mengumpulkan modal hidup Agar kita tidak sengsara Saya berharap kamu sudi untuk memahaminya Penghasilan sebesar saya Bekerja di negeri ini Di negeri ini Saya bisa memperolongi Makal lipat dari gaji mereka Dan itu sangat menggiurkan Ya betul Saya tahu Tapi dengan risiko yang sangat besar pula Apalagi untuk perempuan semudah saya Saya yang kamu sering bilang cantik Dan menarik Saya tahu Tapi saya sudah menghitung semua risiko Saya yakin bisa menahan setiap godaan Sebesar apapun godaan itu Ajaran agama jadi pegangan saya Nasihat orang tua Dan terutama ikrat penikahan kita Mudah sirat Bagaimana Mak dan napa Mereka sehat kan Ejok bapak sudah semu Saya pernah kirim uang Bapak bisa beropet ke dokter Dengan uang itu Membeli obat yang asli Bukan obat eceran Dikius rokok Asma emak Bagaimana Masih sering kambung Saya pernah kirim alat hisap Ingat Alat itu sangat bermanfaat Jika asamnya Jika asmanya sedang kambung Pakai Jangan ragu Pasti asmanya sembuh Mudah sir Kamu dengar Ada langkah orang menuju ke sini Tunggu sebentar Tolong Siapa saja di situ Saya ada di sini Ada orang di sini Saya perempuan Tolong Jangan pergi Tolong saya Tolong Jangan pergi Dengar teriakan saya Dan datanglah ke sini Saya butuh pertolongan Jangan pergi Tolong Tolong Tidak ada yang sudi menolong saya Tidak ada yang datang Mudah sir Mudah sir Dimakna kamu Jangan pergi Mudah sir Kamu jangan pergi Semua pergi Saya ditinggal sendirian Mana mungkin Saya bisa bertahan Saya rela mati Kalau memang saya harus mati Tapi saya wajib menceritakan dulu Semua peristiwa yang saya alami ini Saya tidak rela mati Tanpa orang tahu Kesalahan saya harus dijelaskan Siksaan yang selama ini Saya terima Harus dijelaskan Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama Tidak ada manusia yang berhak meniksa manusia lain Nasib manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia lain Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia Saya dianyai tanpa sebab Tanpa penjelasan adilkah itu Tapi terus telah Saya telah meminta tolong Dan tidak ada yang datang untuk menolong Apakah ada yang merasa kehilangan saya Sehari Dua hari saya hilang Masih bisa dimaklumi Tapi sebulan Itu sudah seharusnya Saya bisa membuat masyarakat curiga Bisa saja saya dianggap Telah terjadi pembunuhan Pembunuhan Apa yang saya alami Bukan pembunuhan tubuh Tapi pembunuhan mental Pembunuhan politik Kita dipaksa merasa hanya sebagai bangsa pelayan Bangsa pembantu rumah tangga Tak ada lagi kebanggaan Karena kita lebih miskin dan lebih kacau dibanding negeri Negeri jiran yang kaya raya itu Kita berkali-kali dilecehkan tanpa sanggup membela diri Kita sering diabaikan jadi bahan tertawaan Kita sering dihapus dari peta dunia Tapi kita tidak pernah merasakannya Tolong Tolong saya Tolong kita semua Kita di pinggir jurang Bangun Tolong Tolong Jangan jadikan diri kita Omor-omor Jangan jadikan diri kita